Karena setiap tahun Indonesia mengimpor susu dari luar negeri nilainya 21 triliun rupiah Bisa dibayangkan kalau harga satu mobil Alphard yang paling mewah saja itu 1 miliar sekian, anggap saja 1 miliar Berarti dari setiap tahun Indonesia membuang 21 ribu Alphard ke luar negeri Nah kita berharap agar mobil Alphard ini harusnya punya petenak-petenak kita Jadi ke depan petenak-petenak kita semuanya ngarit rumput pakai Alphard, ngangkut sapinya juga pakai Alphard Nggak ada lagi yang pakai ontel, nah itu impian kami, kami berharap semoga bisa tercapai Sehingga membuat agar anak-anak muda mau kembali ke desa untuk membangun desanya, terutama di bidang agroindustri Jadi kalau selama ini kita berpendapat bahwa susah nih nyari modalnya, susah nyari uangnya, pembangunan pabriknya Sekarang dibalik, gimana kalau tiba-tiba Anda ditembak harus hitung saat itu juga So saran saya buat teman-teman, startup atau UKM dimanapun berada Dan sekarang mimpinya gede sekalian, ayo bikin pabrik gede, mau pemasar ke beberapa negara Mimpinya besar dulu, bikin proposalnya Kalau tiba-tiba ada investor yang nembak Anda, Anda sudah siap Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Andromeda Sindoro Saya adalah CEO dan owner dari Sweet Sunday Indonesia yang terletak di Jalan Nompong Sari, Blok C18A, Yogyakarta, Ngaglik, Sleman Secara turun-temurun, saya berasal dari keluarga yang hampir kesemuanya adalah pekerja atau pegawai Sehingga sebenarnya dasar-dasar kewirausahaan itu banyak kami pelajari sendiri di jalan Kami banyak ketemu teman-teman yang sudah lebih dahulu mulai Sehingga inspirasi kami untuk bisa memulai usaha ini dasarnya sebenarnya hanya kami ingin mesejahterakan petenang Mungkin disebut orang ngimpi gitu ya Tetapi pada saat kami 1-2 tahun mungkin idealisme ini bisa disebut impian yang mungkin tidak akan terwujud Tapi kalau kita sudah bicara 15 tahun dan kami sudah bisa bangun pabrik Bahkan di beberapa tempat dipercaya proyek yang puluhan miliar Kami membuktikan bahwa impian yang paling tidak mungkin pun pada saat kita sungguh-sungguh mengerjakannya Insya Allah bisa menjadi sesuatu yang terwujud Sebelum Sweet Sunday kami memiliki nama yang lainnya Maka kami merubah nama menjadi Sweet Sunday Karena kami memiliki harapan agar semua customer kami memiliki keceriaan Setiap hari seperti di hari minggu Mereka bisa dapatkan dari hari sini sampai hari Sabtunya Artinya Sweet Sunday tagline kami adalah Get Your Sunday Everyday Sweet Sunday terus berinovasi dalam mengembangkan produknya Semua produk yang kami ciptakan itu berdasarkan strategi desain thinking yang kami lakukan Sehingga kami tidak membuat produk dulu baru mencari pasarnya Tapi kita lihat pasarnya dulu, kebutuhannya berapa, seberapa besar volumenya Baru kami eksekusi produknya Kami mulai eksekusi produk dari MVP atau minimum viable product Kenapa semuanya harus dilakukan? Karena agar kita dapat menambahkan sapi lebih banyak lagi ke peternak Agar kita bisa menyerap lebih banyak lagi peternak Kita ingin membuktikan bahwa Indonesia itu punya semua produk susunya sendiri Sehingga impor hanya dibuatkan untuk menambah saja Bukan menjadi utama Itu tujuannya Sweet Sunday Sweet Sunday berdiri di tahun 2008 Pada saat itu kami adalah maeswa dari Fakultas Petenang Kanu Game semester 4 Yang startnya kami adalah membina peternak sapi perah yang ada di Cangkringan, Turi, Pakem, dan Kaliurang Nah, kenapa kami mulai di es krim? Karena pada saat itu kita ingin menyerap susu dari peternak dengan harga yang baik Kemudian kita olah menjadi sesuatu yang bernilai tambah Lalu bisa dijual Nah, jawabannya adalah es krim Karena kebetulan pada semester itu kami belajar membuat es krim Dan kami pelajari bahwa pasar es krim di Yogyakarta masih sangat terbuka luas Karena belum banyak pesaingnya Apakah mungkin ini suatu industri yang berjalan membeli dengan harga yang lebih tinggi Padahal mereka tahu bisa beli di harga yang murah Di Sweet Sunday kami melakukan ini 15 tahun lamanya Artinya ini bukan sekedar kelise Ini sesuatu yang kami perjuangkan Lebih daripada mengembangkan pabrik es krim Sweet Sunday punya impian agar Indonesia suasembada susu Terutama target kami di 2026 Sehingga apabila peternak dibeli dengan harga murah Maka kita tidak akan bisa mencapai suasembada susu ini Timbal baliknya adalah Kami bisa dipercaya banyak sekali proyek-proyek besar oleh pemerintah Untuk kita alhamdulillah berkolaborasi dengan pemerintah Kami baru membangun pabrik yang ada di Pakem Nah, nilainya itu puluhan miliar Kami juga pernah dipercaya untuk membangun peternakan kerbau perah di Sumatera Selatan Kami juga pernah dipercaya untuk masuk ke pengadaan susu berbagai instansi DIY maupun luar DIY Di mana proyek-proyek ini mungkin tidak bisa dicapai oleh produsen-produsen kecil Yang membeli dengan harga murah Terbukti, sekarang peternak-peternak kami yang tadinya hanya 1-2 ekor per orang Sekarang rata-rata bisa 4-6 ekor per orang Di mana sapinya disupport oleh pemerintah Dan ada kontrak serap dengan kami Sehingga terjadi timbal balik yang bagus Dan kami harap ini bisa menjadi kolaborasi yang bagus Untuk mencapai suasana badan susu Indonesia di tahun 2026 Kalau Sweet Sandy belinya harganya tinggi Maka nanti harga susu jadi naik semua dong Maka akhirnya industri-industri bisa dapat menjadi mahal semua Sebenarnya tidak Sweet Sandy hanya menginspirasi Agar kita bisa mengambil dan memproduksi dengan harga tinggi Memproduksi jadi kualitasnya bagus dan menjual dengan harga bagus Tapi kami berharap bisa menjadi inspirasi Agar apa? Agar peternak Indonesia semuanya juga mau beternak lagi Di tahun 2008, saat kami pertama kali memulai Sweet Sandy Kami mendapatkan modal pertama dari lomba kerusahaan Yang diadakan UGM dan dengan salah satu bank yang ada di Indonesia Namun ada yang unik dalam pembagian modal kerja ini Karena kami waktu itu keburu pengen beli mesin Akhirnya kami beli mesin harganya Rp. 28 juta Kemudian kami membeli bahan-bahan, stok itu Totalnya kami sudah habis sekitar Rp. 33 juta Saat tinggal tersisa Rp. 2 juta Kami lupa bahwa kami ini belum sewa tempat dan belum bangun warung Sehingga akhirnya mau tidak mau kami harus mengimprovisasi Dengan cara kami melobby fakultas peternakan Untuk kita dipinjamkan tempat Dimana tempat ini tadinya nganggur Dan waktu itu bekas kandang sapi Kita bantu untuk rapihkan Apa yang kami tawarkan adalah Fakultas peternakan juga tidak perlu merapihkan ini dengan tenaga mereka Dengan biaya mereka Plus, fakultas peternakan dapat juga turut mengembangkan Apa, mengklaim bahwa dapat mengembangkan UKM lokal yang ada di fakultas peternakan Jadi, sebenarnya kolaborasi mutualisme Ada salah satu fakultas UKM yang sedang ada renovasi Nah, kayu-kayu bekas renovasinya itulah yang kami bawa ke fakultas peternakan Untuk kami bangun menjadi warung seadanya Jadi, jangan bayangkan warung ini mewah ya Pokoknya tempel ketat yang penting bisa ada tempat Nah, jadi pada saat itu kami bangun warungnya Alhamdulillah jadi Dan kita bisa berproduksi di sana Nah, alhamdulillah satu setengah tahun Kira-kira dari saat itu kami akhirnya memberikan diri untuk keluar dari fakultas Dan alhamdulillah 2011 kita pindah ke tempat peternakan sekarang ini Karena kami bisa menabung dari penjualan askrim itu Cara Sweet Sunday memperkenalkan brand kami ke publik adalah dengan berbagai cara Salah satunya kami memperkenalkan dengan cara online Kita menggunakan sosial media dan semua toko online yang ada di Indonesia kami daftarkan Kemudian kedua kami sering mengikuti bazar-bazar Dimana bazar ini biasa bazar dari kementerian maupun dari swasta Nah, kemudian kami juga sering alhamdulillah dipercaya untuk beberapa menjadi narasumber atau membicara Karena sekali lagi tujuan kami adalah menyebarkan semangat Agar Indonesia bisa makan dari hasil negeri sendiri Kami pernah pembicara di BI, paling besar kalau Indonesia Kami juga pernah pembicara di Filipina, di Thailand Bahkan terakhir kami di Dubai, di Dubai Expo jadi pembicara juga Sehingga kita berharap kita bisa menyebarkan bahwa Indonesia itu juga punya susu Sehingga kita tidak perlu impor susu dan ayo kembangkan saja yang ada di lokal Awalnya, sama seperti semua mahasiswa Pasti mencari B2C Namun pada saat perjalanan kami akhirnya melihat bahwa B2C ini tuh ada masa-masa dimana ada naik, ada turun Kebanyakan turunnya bahkan daripada naik karena faktor kejenuhan dimana orang tuh jenuh beli produk yang sama Sehingga itulah kenapa kami mulai dari tahun 2013 Itu kami mulai beralih ke B2B Dan kemudian di 2019 bahkan kami kembangkan menjadi B2G Itulah kenapa kami memiliki sertifikasi cukup lengkap Di sini kita punya HACCP, SNE, ISO 9001-2015, kita punya NKV Juga kita setelah tahun ini insya Allah kita akan mentargetkan untuk mendapatkan ISO 22000 Pada saat pandemi, hampir semua usaha di Indonesia pasti terdampak Bisa dibayangkan karena fokus kami adalah B2B, Horeca, hotel, restoran, cafe, catering Maka bisa dibayangkan pas pandemi, hotel semua tidak ada kunjungan, cafe, restoran tidak boleh dine-in Kemudian catering tidak boleh ada resepsi Dua hari setelah diumumkan PSBB kami sudah hitung kerugian kami sudah sampai 175 juta rupiah Jadi ini juga saran saya agar teman-teman memiliki bisnis model canvas yang baik Karena dengan bisnis model canvas yang baik, akhirnya kami melakukan re-strategi pada saat pandemi Pada saat pandemi, kami merubah dari B2B kepada B2C lagi Untuk kita masuk kepada susu-susu untuk isoman Pada saat itu peternak-peternak susunya tidak terserap Sedangkan di sisi lain pemerintah juga waktu itu sedang ada refocusing anggaran Dan pada saat itu belum ada suplemen yang tepat untuk bisa menutrisi semua yang divaksinasi COVID-19 Alhamdulillah di kolaborasi ini, kami kolaborasikan juga dengan Grab pada saat itu Kolaborasi ini membuat kita diangkat oleh Grab International Menjadi satu-satunya UKM di dunia yang disebutkan oleh CEO Grab pada saat mereka sedang IPO di Nasdaq Karena waktu itu kami dinilai bisa mengkolaborasikan antara kebutuhan yang ada di lapangan Kebijakan pemerintah dan juga kebutuhan UKM Sehingga Alhamdulillah pada saat itu kami juga dinobatkan menjadi UMKM Pemberdayaan Masyarakat nomor satu di Indonesia Versi Grab dan Kumparan Dan kami jadi juara satunya Sehingga kami cukup merasa berbangga Dan juga kita berharap bisa menjadi inspirasi Bahwa usaha yang tadinya dinilai mungkin akan berat untuk tumbuh saat pandemi Justru bisa tumbuh dan bahkan bisa mengangkat banyak pihak lainnya Di tahun 2014 sebelumnya kami dipertemukan oleh bayar kami dari Saudi Oleh Kadin Jogja Sebenarnya waktu itu Kadin Jogja dengan Kadin Madinah sedang ada MOU Nah pada saat itu kami hanya menawarkan es krim kurma Nah Alhamdulillah salah satu bayar yang cukup besar di Saudi ternyata tertarik Dan pada saat itu kami ditembak Oke kira-kira kalau mau ngirim ke sana Kebutuhannya berapa? Oleh beliau ditanya Namun pada saat itu kami ditembak Tidak, hitung sekarang Kami hitung waktu itu total kebutuhan kami sudah pabrik Total bolak-balik ke sana segala macam adalah di 6,5 miliar Kemudian karena kami berpikir Wah berarti nanti harus ada dana cadangan Maka kami tambahkan jadi 7,5 miliar Akhirnya kita coba ajukan Begitu dihitung dan dikurskan ke dolar oleh dia Ternyata cuma segini gitu ya Ya akhirnya kami baru saat itu Tahu bahwa ternyata angka itu tuh kecil ternyata Jadi kalau selama ini kita berpendapat bahwa Susah nih nyari modalnya Susah nyari uangnya Pembangunan pabriknya Sekarang dibalik Gimana kalau tiba-tiba Anda ditembak harus hitung saat itu juga So saran saya buat teman-teman Startup atau KM dimanapun berada Dan sekarang mimpinya gede sekalian Ayo bikin pabrik gede Mau pemasar ke beberapa negara Mimpinya besar dulu bikin proposalnya Kalau tiba-tiba ada investor yang nembak Anda Anda sudah siap Kami memiliki beberapa jenis produk yang kami ekspor Dan Alhamdulillah produk-produk ini adalah produk yang umurnya itu panjang Selain ke Saudi Kami ekspor juga ke Dubai Kenapa? Karena memang dua negara ini Kami mengenal sekali ITVC-nya Atau Indonesian Trade Promotion Center-nya Dan juga atas perdagangannya Pasti banyak yang nanya nih Pendapatan sweet sundae per bulan berapa ya? Pertahun berapa ya? Nah karena itu Maka akhirnya Kita akan sebutkan deh Coba bisa kita hitung bareng-bareng Kapasas kami per hari adalah 4,5 ton Dimana Apakah full 4,5 ton terus? Tidak juga Kami kadang-kadang hanya memproduksi Di bawah itu Karena kami punya produk itu ada susu Ada es krim Ada gelato Ada yogurt Yogurt pun ada dua Ada Greek yogurt Dan ada drink yogurt Kita juga punya kejunya mozzarella Kita punya butter Kita punya skim Dan kita punya krim Terakhir kita juga punya G Jadi kami ada 9 inti produk Dengan masing-masing tuh Ada sekitar 10-15 varian Kalau ambil saja rata-rata Kami produksi 2 ton saja per hari Dan ambilnya dengan kapasas itu Setiap bulan Itu ada 1 kali hari Dimana kami ada namanya General Cleaning Membersihan Sehingga bersihnya Kami produksi antara 20-21 hari Itu full dengan kapasiti Sekitar segitu Nah bisa ketebak kan kira-kira berapa Nah ayo kita tebak masing-masing Kalau boleh Coba dong nanti DM ke Sweet Sunday Kunci dari berkembang di Sweet Sunday Adalah kolaborasi Dimana kami melakukan kolaborasi Dengan banyak brand-brand terkenal Maupun banyak petani-petanak Yang memang mereka berniat mengembangkan usahanya Memang dari Sweet Sunday Kita ingin agar mengangkat Nama petani-petanak yang ada di Indonesia Dan juga mengangkat brand-brand lokalnya di Indonesia Agar semua orang Tidak lagi terali untuk membeli produk impor Tetapi produk lokal berkualitas Karena kalau uang itu berputar di Indonesia Pasti akan balik ke kita lagi suatu saat Tapi kalau sudah ke luar negeri Maka khawatirnya Uang itu dinikmati oleh Petanak di luar negeri Sedangkan petani kita Tidak menikmati hasilnya Sweet Sunday membuka peluang Untuk kolaborasi seluas-luasnya Silahkan Teman-teman yang memiliki produk Dan brand-brand yang sudah cukup baik Atau bahkan sedang berkembang Tetapi memiliki semangat Untuk pangan lokal Bisa berkolaborasi dengan kami Dengan cara DM di Instagram kami Sweet Sunday ID Kami juga membuka peluang kolaborasi Kepada petani-petani Dan petanak yang ada di Indonesia Anda punya produk yang bagus Bahan-bahan baku yang bagus Dan kontinu Mohon gue silahkan kolaborasi dengan kami Karena semua yang kolaborasi dengan kami Biasanya kami akan share kepada yang lain Sehingga Anda akan mendapatkan pasar Lebih banyak lagi Karena setiap tahun Indonesia Mengimpor susu dari luar negeri Nilainya 21 triliun rupiah Bisa dibayangkan Kalau harga satu mobil Halpart yang paling mewah saja Itu 1 miliar sekian Anggap saya 1 miliar Berarti dari setiap tahun Indonesia membuang 21 ribu Halpart ke luar negeri Nah kita berharap Agar mobil halpartnya ini Harusnya punya petanak-petanak kita Jadi ke depan Petanak-petanak kita Semuanya ngarik rumput pakai halpart Ngangkut sapinya juga pakai halpart Nggak ada lagi yang pakai ontel Nah itu impian kami Kami berharap Semoga bisa tercapai Sehingga membuat Agar anak-anak muda Yang mau kembali ke desa Untuk membangun desanya Terutama di bidang agroindustri Metamorfosa menurut kami adalah Bagaimana teman-teman Harus menjalani Semua hal yang ada Di hidup kita semuanya Sehingga kita mendapatkan Pelajaran-pelajaran yang baik Terkadang pelajarannya Tidak selalu nyaman dan enak Justru banyak kali pelajaran itu Datang dari sesuatu yang Pait Menyedihkan Bahkan perih Tapi semua itu membentuk kita Menjadi kita yang sekarang Sesuatu yang diuji dengan Lebih berat Maka akan menjadi Sesuatu yang lebih kuat Nantinya Sama seperti kupu-kupu Yang mereka terus Bermetamorfosa Dari ulat Yang tadinya tidak berdaya Akhirnya mereka mendapatkan Banyak cobaan Kemudian jadi kepompong Dan jadi kupu-kupu Yang bisa terbang Kesana kemari Sama teman-teman juga Dari awal Harus melalui Cobaan-cobaan ini Nikmati saja prosesnya Ingat Tuhan tidak akan diam Melihat bahan-bahan yang berjuang Sehingga percayalah Bahwa selalu ada Impian Selalu ada Hal yang baik Bagi orang yang memiliki Maksud tujuan Dan impian yang baik Sehingga Kami di Sitsani Membuktikan bahwa Es krim saja Kita bisa go internasional Teman-teman yang produknya Lebih keren Ayo Juga harus lebih Optimis lagi Karena satu-satunya Yang akan optimis Dengan produk teman-teman Hanya teman-teman sendiri So, bermetamorfosalah Dan jadilah lebih kuat Dan terbang yang lebih tinggi Suatu saat Kami buktikan di Sitsani Dulu es krim dipandang Sangat sebelah mata Bahkan seperempat mata dulu ya Sekarang ini kami buktikan Bahwa hanya dari es krim Kita bisa membuat Perbedaan yang begitu besar Di Indonesia Sehingga Kalau teman-teman Serem eh es krim mungkin Atau mungkin hanya Produksi peniti Atau bros Atau mungkin hanya Sekedar produksi sendal Dari kayu Atau sendal dari jerami Itu semua ada pasarnya So, jangan menyerah teman-teman Ciptakan manfaat Dari produk teman-teman Kepada sekitar Doa orang-orang sekitar Yang tadi mendapatkan manfaat Itu akan mengantar teman-teman Lebih sukses lagi Dan juga dapat lebih Kaya di masa yang akan datang Bersama Bermetamorfosa 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 Bermetamorfosa